Halo ICC, tema tahun ini adalah Radical and Rooted. Dan di bulan ini kita masih membahas Radical Love, yaitu menghasilkan secara radikal. Firman Tuhan dari Matthew 22.39 berkata bahwa, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. So, untuk kita bisa mengasih orang lain, kita perlu belajar untuk mengasih diri kita sendiri dulu. Karena kita nggak bisa mengasih orang lain, kalau kita nggak belajar untuk menerima diri sendiri. Nah, mengasih diri sendiri itu bukan egois ya, bukan nggak peduli sama orang lain. Tapi mengasih diri sendiri itu artinya kita harus belajar untuk menerima diri kita sendiri, kita harus belajar juga mengampuni diri kita sendiri, Dan mengampuni itu mengampuni untuk hal yang mungkin kita pernah lakukan di masa lalu Tapi juga mengampuni adalah untuk hal-hal yang kita gak lakukan di masa lalu Dan juga kita perlu tahu bahwa kita punya kekuatan, kita punya kelemahan Nah kita hanya bisa mengampuni orang lain, mengasihi orang lain sejauh kita bisa mengampuni dari kita sendiri Karena firman Tuhan yang bilang bahwa kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri Nah gimana caranya supaya kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi diri kita sendiri Nah yang pertama tentunya kita perlu menerima kasih dari Tuhan Nah kita mengasihi diri kita, kita menganggap diri kita berharga, hidup kita penting Karena kita tahu bahwa Tuhan menganggap hidup kita berharga, Tuhan menganggap hidup kita penting Bahkan jauh sebelum kita baik, berubah atau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dia sudah mati buat kita So saya mau bilang siang hari ini bahwa He's gracious in love with you Tuhan tergila-gila banget sama saudara, Tuhan mengasihi saudara banget karena saudara penting buat Tuhan Saudara berharga buat Tuhan, that's why kita perlu menganggap diri kita berharga, bahkan menerima diri kita berharga Karena Tuhan terlebih dahulu menerima saudara, mengasihi saudara, dan melihat saudara sebagai pribadi yang berharga Setelah kita menerima kasih dari Tuhan, tentunya kita perlu belajar juga untuk menerima kasih dari orang lain Karena ketika kita mengizinkan orang lain mengasihi kita, dan kita melihat bahwa apapun kondisi kita Apakah kita pernah melakukan kesalahan atau gagal, dan orang tetap terima kita Bahkan kita akan menjadi pribadi yang utuh, kita akan menjadi pribadi yang secure, kita akan menjadi pribadi yang bisa mengasihi orang lain Karena kita sudah pernah menerima kasih dari orang lain So dari sisi, mari kita belajar untuk menerima kasih dari Tuhan, dan menerima kasih dari orang lain Karena orang berubah bukan karena dihakimi, tapi orang berubah karena diterima, orang berubah karena dikasihi, orang berubah karena dipercaya, dan diberi kesempatan sekali lagi Dan ini gak hanya berlaku untuk orang lain, tapi juga berlaku untuk diri kita sendiri Mari kita bertemu dalam kasih secara radikal, Tuhan Yesus memberkati